Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulian TMI di video kali ini saya bikin pizza ya teman-teman untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa supportnya ya, subscribe, like, komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya pertama saya siapkan 1 wadah berikut saya tambahkan 1 butir telur lalu gula pasir 2 sendok makan kemudian 1 sendok teh ragi lalu ini saya tambahkan juga dengan tepung terigu 300 gram ya teman-teman ini semua bahannya saya aduk dulu lalu selanjutnya saya tambahkan dengan air hangat 150 ml kemudian saya aduk kembali lalu ini saya mixer aja ya teman-teman ini adonannya sampai tercampur merata tapi enggak yang sampai kalis banget ya adonannya ini saya mixer lebih kurang 7 menit ya teman-teman kira-kira adonannya seperti ini sudah cukup ya selanjutnya saya matikan mixernya lalu ini adonannya saya istirahatkan dulu ya teman-teman selama 10 menit selanjutnya ini adonannya saya pindahkan ke loyang ya teman-teman ini loyangnya sudah saya olesin dengan margarin ya supaya tidak lengket lalu saya ratakan aja menggunakan tangan ya ini saya bikin pizzanya satset-satset aja ya teman-teman selanjutnya di bagian pinggirnya ini saya tambahkan dengan sosis berikut saya tutupin sosisnya dengan adonan bagian pinggirnya ya teman-teman kira-kira ya seperti ini ya semua sisinya ditarik lalu ditutupin ya kira-kira seperti ini ya teman-teman berikut saya potong-potong sosisnya ini saya juga kira-kira aja ukurannya lalu setelah selesai dipotong selanjutnya berikutnya saya ambil satu potong bagian sosisnya lalu saya putar balik ya teman-teman seperti ini katanya nanti supaya ini sosisnya tidak keluar-keluar gitu ya teman-teman karena ini kali pertamanya ya saya bikin maaf banget ya teman-teman mungkin hasilnya gak maksimal banget ya selanjutnya ini saya tambahkan dengan toppingnya ya teman-teman ini saya tambahkan dengan saus sambal lalu ini saya ratakan berikutnya juga saya tambah dengan parutan keju ya teman-teman selamat menikmati lalu bawang bombay untuk toppingnya sesuai selera aja ya teman-teman ini saya juga tambahin dengan ayam suwir ya lalu berikut saya tambahkan juga dengan daun seledri ya teman-teman ini orang-orang tidak lakukan yang saya lakukan ya tapi yaudah gak apa-apa ya kita berkreasi aja ya teman-teman berikutnya saya tambahkan juga dengan sosis ya teman-teman lalu saya tutupin kembali dengan kejunya nah setelah selesai ini ditopingin lalu ini saya panggang ya teman-teman ini sih saya panggangnya selama 50 menit ya di suhu 170 derajat celcius ya teman-teman api atas bawah teman-teman ini saya panggangnya sih kelamaan ya jadi hasilnya kering banget harusnya mungkin kisaran 35 menit itu udah cukup ya karena saya juga gak pantau ini ya teman-teman setelah selesai saya panggang ini saya tinggalin gitu ya jadi ya hasilnya seperti ini ya semoga teman-teman bisa melakukannya lebih baik dari yang saya lakukan ya dan ini hasilnya memang fizanya ini terlalu kering sih menurut saya ya semoga kedepannya saya bisa lebih maksimal lagi untuk bikinnya ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menyimak videonya sampai disini dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati